Intro Siapa yang tidak suka dengan permainan outbound? Permainan yang satu ini memang menjadi salah satu pilihan sekolah ketika mengadakan rekreasi. Nah, salah satunya adalah SDT Rekasi ini Sob Kids. Teman-teman kita ini memilih tempat wisata Godong Ijo sebagai destinasi rekreasi mereka. Di sini mereka ditantang keberaniannya, mulai dari bermain Spinefox hingga Hyrule. Jangan takut untuk mencobanya ya Sob Kids, karena outbound yang disediakan oleh Godong Ijo ini sangat terjamin keamanannya. Lihat deh Sob Kids, teman-teman kita ini semangat banget ya mainnya. Kira-kira kenapa ya Sob Kids dari SDT Rekasi ini memilih tempat wisata Godong Ijo. Itu untuk memperkenalkan kepada anak-anak lingkungan yang ada di sekitar. Kan kadang kalau kayak di sini kan diperkenalkan mengenai hewan, tumbuh-tumbuhan. Mereka jadi bisa secara langsung, langsung dengan apa kayak tadi, kayak menanam gitu. Mereka bisa langsung, oh menanam tanaman ini seperti ini. Ternyata bukan hanya bisa bermain Flying Fox dan Hyrule lho. Di sini juga terdapat kelas yang memperkenalkan jenis-jenis reptil. Eits, jangan takut ya Sob Kids. Reptil yang ada di Godong Ijo ini sudah sangat jinak dan tidak berbahaya kok. Ada landak, ular, kadal, dan masih banyak reptil lainnya. Selain itu, juga terdapat kebun pendidikan Sob Kids. Kalian akan diajak berkeliling untuk mengenal beberapa jenis tumbuhan. Sehingga kalian menjadi tahu, seperti apa sih bentuk tumbuhan yang mungkin selama ini hanya kalian lihat di gambar. Selain itu, ada Planting Class. Di sini, kalian akan diajarkan bagaimana cara menanam tanaman dengan cara yang baik. Sisi edukasi yang mereka dapatkan, mereka jadi sudah mengenal hewan-hewan yang tadinya hanya mereka lihat di TV, di gambar-gambar, tapi dengan datang ke sini mereka bisa secara langsung melihat hewan-hewan itu. Jadi mereka nyata melihatnya, enggak hanya di dalam gambar, begitu juga dengan flora. Di Godong Ijo, kalian bisa belajar bagaimana cara memancing. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Sob Kids bisa berinteraksi dengan kura-kura yang sangat besar ini. Ada yang tahu enggak umur dari kura-kura ini? Umurnya sudah 22 tahun lho Sob Kids. Sudah lumayan tua juga ya. Sama tadi, mengenal banyak tumbuhan. Melihat tanaman, lalu melihat binatang, ikan, dan ular. Nah, seru kan Sob Kids? Kalian bisa belajar sambil bermain di sini. Kalau kalian tertarik untuk datang ke tempat wisata yang satu ini, langsung aja datang ke alamat di bawah ini. Atau bisa juga hubungi kakak-kakak dari wisatasekola.com ya. Kalau mau, undang kakak-kakak dari Top Kids boleh juga kok. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!